ya teman-teman semua dapat melapak dusun eh nih kita sudah di depan bubuk ataupun basecamp dari channel pakabungan ya ya di sini ya alat-alatnya tradisional ini teman-teman ini banyak dari kayu unik nih teman-teman karena di sini itu bukan berarti kita terhana itu harus hidup campi hidup miskin tanpa apa menaptikan kita mencari rejeki atau mencari napa bukan seperti itu ya karena itu kita ingin mengembangun pola pikir bahwa kita hidup seperti ini aja bisa membuat bahagia jadi kita mencari kebahagiaan tidak harus istilahnya dengan fasilitas yang mewah seperti itu ya Pak warahmatullahi wabarakatuh sahabat melambat husun bagaimana kabarnya hari ini semoga hari ini dalam keadaan sehat semua selama sudah tidak membuat konten hari ini kita akan jalan-jalan di basecamp di basecamp atau di gubuknya miliknya pak nanang pemilik channel pakampungan bagaimana kita akan lihat ya suasananya di basecampnya ataupun di gubuknya yang biasa untuk melakukan kegiatan membuat kompen ya jadi teman-teman kita akan lihat langsung kesana ya ini sudah dekat teman-teman gubuknya atau basecampnya teman-teman ya suasananya adem dan damai teman-teman disini di bawah kebohonan baik teman-teman semua sahabat melambat husun kita akan langsung saja menemui pak nanang ya pak nanang ini adalah pemilik channel pakampungan ya di basecampnya kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan beliau ya ya kita langsung saja teman-teman assalamualaikum pak nanang alhamdulillah masya Allah akhirnya kita ketemu ya alhamdulillah tadi dulu saya tunggu-tunggu mas kari sama mas nono katanya mau kesini mungkin karena kesibukan alhamdulillah sekarang kita ketemukan ya ya alhamdulillah masya Allah ini apa namanya diberikan nikmat untuk bisa bertemu dengan pak nanang ini pak nanang ini adalah milik channel pangkampungan ya teman-teman boleh di subscribe ya teman-teman channel pakampungan pak nanang mau ngobrol-ngobrol nih sedikit tentang apa ya namanya basecamp ya ataupun yang mungkin ya sedikit tentang channel pakampungan ini pak nanang kira-kira apa nih yang memotivasi pak nanang memulai untuk membuat basecamp atau gubuk ini ya yang tempatnya masya Allah asli sekali ini dan sejuk disini teman-teman baik Pak Hari Mas Nono sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah mau berkunjung ke tempat saya yang terhana ini saya membangun basecamp pakampungan itu motivasinya di awal karena saya itu kan kelahiran atau background saya dulu itu lahir dari latar belakang orang kampung ya biasanya kan orang kampung itu sukanya kota orang kota saya kampung tapi saya enggak orang kampung tetap sukanya kampung jadi saya ingin menciptakan suasana masa kecil karena di Banyumas ini terus terang dibandingkan dengan kampung saya disini bisa disebut dibilang kota jadi saya pengen menciptakan suasana-suasana yang asri seperti ini terus saya juga ingin mengajarkan khususnya pada saya sama keluarga mengajarkan kesederhanaan dan sederhana disini itu bukan berarti kita sederhana itu harus hidup tepung camping hidup miskin tanpa menaptikan kita mencari rejeki atau mencari nafkah bukan seperti itu ya sederhana itu kita ingin mengembangun pola pikir bahwa kita hidup seperti ini aja bisa membuat bahagia jadi kita mencari kebahagiaan tidak harus istilahnya dengan fasilitas yang mewah seperti itu Pak Heri ini luar biasa motivasinya bagaimana latar belakang yang apa namanya Pak Nanang itu membuat deskem atau suasana seperti ini jadi memang suasana pedesaan ataupun alam yang asri dan bagaimana melatih anak-anak kita untuk terbiasa dengan sederhana begitu ya teman-teman ini berapa lama Pak Nanang dalam membuat SKM ini Pak Nanang ini saya mendirikan ini kalau gak salah itu udah sekitar berjalan 7 bulanan dulu karena disini itu bahannya kan saya punya pohon-pohon bambu ini bambu ampel ya bambu ampel ini gak bagus buat bikin bangunan jadi saya menggunakan bambu ulung itu harus beli jadi kedanya biarpun membuat bangunan seperti ini kita harus mengeluarkan modal dan sedikit demi sedikit dulu saya mendirikan ini lalu setak disini tadinya saya kan pengen dikasih pagar pengen dikasih dinding tapi sampai sekarang belum ada malah disananya saya pengen bikin kepang sendiri buat mengasah keterampilan gitu dan mungkin mohon maaf ini saya mau menambahkan ya kemotivasi saya membuat ini saya juga kan punya channel Pakampungan Pakampungan channel dan saya membuat lokasi ini membuat basecamp ini bukan semata-mata untuk konten gitu tapi lebih dari itu saya karena suka aja mudah-mudahan dari saya suka membuat lokasi ini mudah-mudahan nanti bisa dijadikan konten seperti itu dampaknya atau efeknya tapi bukan tujuan utama ya betul ini bahannya apa saja Pak Nanang untuk membuat tubuh seperti ini yang diperlukan bahannya untuk bahan paling betulnya cuma bambu ya mungkin paku ya karena itu biar memperkuat kita gunakan paku cuma dari unsur bambu dan juga dari kalau atasnya itu pakai menggunakan kalau orang-orang menyebutnya atap kajang mungkin kalau di kampung kelahiran saya itu namanya atap dahon dia terbuat dari daun nipah ya kalau nggak salah ya daun sejenis masih sejenis dengan pohon aren baik teman-teman kita lanjutkan ya melihat bagaimana isi yang ada di gubuk ya itu atau di test game-nya Pak Nanang itu dan lihat-lihat ya yang apa saja yang ada di dalamnya ya teman-teman kita ikuti terus perjalanan kita di base camp Pak Kampungan temannya Pak Nanang ini ada juga rumah lebah ini teman-teman ya untuk lebah madu ini teman-teman ya memang apa namanya enaknya hidup di pedesan seperti ini teman-teman ya kita masuk ya kita masuk ya teman-teman inilah suasana di base campnya Pak Kampungan ini teman-teman ya suasana yang asli asli pedesaan ya mengingatkan kita zaman dulu ya teman-teman ya yang serba tradisional ya alat-alatnya ya ini Pak Nanang apa ini yang ada di sini nama apa alat-alatnya apa saja ini Pak Nanang dari penamaan saya sendiri enggak begitu paham ya ini hanya sekedar yang saya pahami ini ada kalau kata orang Banyu semuanya dingklik ya saya sengaja perbahan dasar kayu karena biar kesannya alami dingklik kalau kalau kata orang suna ini namanya projodok projodok ini ada kendil ini ada periuk atau apa ya panci gerabah ini kalau kata orang sini gogok apa ya ini ada piring piring kayu ada mangkuk kayu ini ada apa namanya untuk penumbuk ini lumpang kecil kalau ini ada poti dari gerabah atau ini ya terus ini gelas melamin atau cangkir melamin tadi saya tinggal di situ ketinggalan kekonya ini ada sangkir bambu nah ini saya suka nih ini biar lebih kesannya lebih ke zaman dulu seperti inilah kalau ini ada ilir ada ilir atau apa namanya kalau ini setting saya bilang bobok bobok ini ada cobek ini ada bukusan betulnya saya ini masih jauh dari sempurna karena ini cuma saya pengen kesannya terlihat seperti zaman dulu jadi saya pengen mengingat kembali ke masa kecil dulu itu apa-apa masih apa namanya belum anak nasi masih menggunakan ini ini belum ada dandangnya ini belum ada dandangnya ini belum ada ini ada tampah ya orang juga mungkin tahulah kecuali anak-anak zaman sekarang kalau adek-adek sekarang belum tahu ini namanya tampah kalau kata orang sudah namanya niru mungkin itulah sampai di beras ya teman-teman pelatan-pelatan seperti ini mungkin mengingatkan kita hidupan zaman dulu tahun 80-an 90-an ini generasi-generasi 80-90-an pasti tahu ini apa alat-alat yang ada disini kalau anak-anak yang generasi 2000-an ke atas atau mungkin milenial generasi milenial atau genzet mungkin tidak tahu ini jadi luar biasa teman-teman inilah sangat mengingatkan sekali kehidupan kita bisa juga apa namanya respect kebelakang mungkin teman-teman sahabat-sahabat Mampadusun yang masa kecilnya di desa mungkin tidak asing menjumpai lalatan seperti ini dan mungkin saat ini melihat kembali jadi teringat masa-masa kecil ya teman-teman semua ini belum mungkin kalau ini tungku ini tungku ya tidak begitu tradisional sih ya pengennya yang bikin sendiri biar sementara biar lebih taklis yang sudah jadi mungkin solo saya bikin sendiri dari tanah lihat yang tungku yang tradisional kalau yang tradisional ada dua depan sama belakang itu lubangnya ini juga tradisional ini udah instan istilahnya semilah semisional lebih praktis seperti itu memang menciptakan suasana cuman dulu itu enggak mudah iya betul tapi seenggaknya saya berusaha ini ada kayu bakar juga ya teman-teman berarti disini kan banyak ranting-ranting aku bukan buat masak-masak kalau disini asik pokoknya teman-teman kalau disini di base game atau di gubuknya pakampungan ini bisa reuni atau mungkin mengingat kembali masa-masa dulu waktu kecil ayo kita naik ke atas teman-teman kita naik ke atas nih bismillah aku bagian iya kita naik ke atas nih kalau kulitnya ini panas pun tetap adum ya pak ya kelebihannya seperti itu dulu ya dulu saya rencana pengen dari lang-lang ini agak bisa ya karena alang-alangnya harus ambil dan saya bikin ini namanya kalau disini panggok apa ya silahkan mas panggok kalau ini ranggon ini tujuan saya yang pertama ya emang biar kelihatannya ini kan ciri khas orang Sunda mohon maaf ya biarpun saya tinggal disini tapi saya selalu ingat dengan apa namanya tempat kelahiran tapi walaupun begitu kalau kata kata melaju itu bumi dipijak langit dijunjung gitu ya biarpun saya disini cinta juga dengan budaya-budaya disini tapi saya tetap tidak menghilangkan tidak melupakan budaya saya disana yang pertama setujuan saya ditinggikan seperti ini karena emang pengen kegaya disana Jawa Barat yang kedua itu kan ada kali disana ya semua itu itu bukan meluap jadi tujuannya biar nanti kalau misalnya ada banjir disini gak kebanjiran seperti itu Pak Heddy seperti itu ya begitu teman-teman jadi Pak Nanang bukan asli orang Banjumas ya ya bukan dari Jawa Barat cuma saya emang seorang sini dan sudah 15 tahunan apa ya disini ya teman-teman ini Pak Nanang ini alamatnya itu alamatnya itu beskame ini ada di kisah kedung gede ya kesamatan Banjumas ternyata Rp4 teman-teman kadangkali yang orang Banjumas asli mau main ya silahkan di peskame Pak Kampungan Pak Nanang terbuka sekali ya welcome sekali untuk apa namanya bisa main di dunia mungkin begitu Pak Nanang terima kasih atas waktunya terima kasih luarkan waktunya terkenan terima apa silaturahmi saya dan Mas Mono ini semoga kita datang terima kasih waktunya kemudian bisa nanti depan bisa main lagi disini mungkin bisa manting disitu atau mungkin tarikan disitu langsung bakar disini mohon maaf dan mudah-mudahan juga channelnya Pak Heri mungkin berkembang ya amin amin ya dan juga channelnya Pak Nanang jangan lupa teman-teman untuk subscribe channelnya Pak Nanang namanya Pak Kampungan silahkan di subscribe oke terima kasih teman-teman semua sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh